Tengkorak Maut Jelit 48. Eh, kau telah berbuat salah kepada siapa? Cui Hoa Sianjo. Ting Hang bertanya dengan wajah tertegun. Aku rasa aku tidak mempunyai keharusan untuk menjawab pertanyaanmu itu tukas pemuda itu ketus. Sehabis berkata, dia lantas menggerakkan tubuhnya siap berlalu dari sana. Eh, 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 tunggu sebentar manusia muka dingin teriak tinghang lagi sambil mengayunkan telapak tangannya, nonamu masih bertugas di sini, maka sebagai musuh kita harus beradu kepandain lebih dulu sebelum berlalu dari sini. Ini bagus, kalau begitu sambutlah seranganku ini diiringi bentakan keras yang memekikan telinga, secara beruntun Han Siongki melancarkan tiga buah serangan berantai. Tenaga pukulan yang maha dasyat bagaikan gulungan ombak di tengah samudera seperti gelombang dasyat yang menghanyutkan melanda keluar susul-menyusul, oleh tekanan yang maha dasyat itu, tinghang terdesak sampai mundur delapan langkah ke belakang. Begitu gadis itu terdesak mundur, maka terbukalah sebuah jalan lewat bagi pemuda itu, Han Siongki tidak menyanyiakan kesempatan baik itu, dengan gerakan tubuh seperti sukna gentayangan tahu-tahu dia sudah menyelingap masuk ke dalam lembah. Menyaksikan anak muka itu menyusup ke dalam lembah, sekulung senyuman aneh yang sukar dilukiskan apa artinya tersungging di ujung bibir nona itu, kemudian sambil mementak keras dia segera melakukan pengejaran dari belakang. Sementara itu, empat orang kakek telah munculkan diri dari balik lembah dan menghadang jalan pergi anak muda itu. Sejak kehadirannya di lembah Lian Huan Tau, napsu membunuh yang berkobar di dadahan Siongki sudah tak terkendalikan lagi, apalagi mengingat dendam kesumatnya yang luar biasa, maka begitu jalan perginya dihadang oleh empat orang kakek kekar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia lantas menerjang ke depan dan langsung menerjang. Menumbuk musuh-musuhnya. Di tengah desingan suara suitan yang memekikan telinga, ilmu jari Tong Kim Chi telah dilancarkan secara beruntun bentakan demi bentakan nyaring menggelegar memenuhi angkasa, keempat orang kakek itu masing-masing melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan, kekuatannya ibarat gulungan ombak dasyat yang menghantam tepian pantai, hebat sekali kekuatannya. Jerit kesakitan tiba-tiba berkumandang memecahkan kesunyian, percikan darah berhamburan kemana-mana salah seorang di antara empat penyerang itu tahu-tahu sudah termakan tusukan jari tangan yang mahadasyat itu hingga dadanya berlubang hingga tembus ke tunggung, dengan cucuran darah yang amat deras badannya tersungkur ke tanah untuk tidak bangun selama-lamanya. Han Song Ki sendiri, walaupun serangannya berhasil mematikan salah seorang musuhnya, tapi oleh desakan tenaga pukulan yang mahadasyat dari lawan-lawannya itu, dia kena dipaksa untuk melayang turun kembali ke atas permukaan tanah. Hanya selisih waktu beberapa detik saja, deruan ujung baju tersampok angin kembali berkumandang memecahkan kesunyian, beberapa sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa melayang masuk ke dalam lembah dan serentak mengurung Han Song Ki di tengah gelanggang. Tiba-tiba dari luar lembah secara lapat-lapat terdengar pula jerit kesakitan yang mengerikan. Han Song Ki tahu, itulah jeritan dari Hun Simo Ong atau dengan perkataan lain Ho Pek Siang Ye Au telah berhasil mewujudkan cita-citanya untuk membuat perhitungan atas kematian saudara dalam perguruannya. Waktu itu Cui Ho A Sian Cuting Hang telah mengejar tiba pula di tepi arna, dia berdiri bersama-sama dengan kawanan jago dari perkumpulan Tian Che Kau lainnya. Apalagi yang diduga Han Song Ki ternyata memang benar, Hun Simo Ong telah tewas di tangan He Pek Siang Ye Au berdua. Begitu musuh besar perguruannya berhasil dibunuh dan dendam kesumat yang tertanam di hati mereka selama banyak tahun berhasil dituntut balas, sepasang siluman hitam putih itu berlutut di tanah menghadap ke selatan, lalu dengan suaranya yang lirih mereka berdoa, Oh oh, suhu, arwahmu di alam baka tentunya dapat menyaksikan apa yang baru terjadi di sini, tecu telah berhasil membunuh musuh besar kita yang terakhir, selesai berdoa mereka lantas bangkit berdiri, sekarang sinar mati mereka yang bengis dialihkan ke atas wajah Im Yang Siang Set, sepasang malaikat hawa panas dan dingin, yang sedang memeluk jenazah gurunya sambil menangis terseduh-seduh. Tapi sebelum kedua orang siluman itu melancarkan serangannya yang mematikan, Sinona baju hitam Kogo Ancun sudah maju ke muka sambil katanya kepada kedua orang itu, lepaskanlah muridnya, kasihan kedua orang itu Kogo Ancun sebagaimana diketahui adalah kakak seperguruan dari Hans Yong Ki, Maka bagaimanapun juga sepasang siluman hitam putih menaruh tiga bagian rasa hormat dan sedang kepadanya. Karenanya, ketika mendengar perkataan itu siluman putih Hang Yang lantas bertanya dengan suara keheranan, Kenapa seandainya sepasang siluman itu pantas diberi kematian, semenjak tadi Chiang Bun Jin kalian sudah turun tangan terhadap mereka, tapi buktinya ia tidak berniat untuk melakukannya, Bukankah itu berarti bahwa Chiang Bun Jin kalian tidak berniat dengan jiwa mereka berdua padahal seperti telah diketahui Hans Yong Ki melepaskan malaikat hawa dingin, Hal itu disebabkan karena ada hubungannya dengan sarung tangan Hut Jiu Popit. Walau demikian, siluman putih Hang Yang mengangguk juga selesai mendengar perkataan itu, dia pun mundur dua langkah ke belakang. Im Yang Siang Set yang terluka parah pelan-pelan bangkit berdiri, dengan bersusah payah dan menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya mereka berusaha untuk bangkit dan menggotong jenazah guru mereka Hun Simo Ong. Tunggu sebentar tiba-tiba serentetan suara bentakan menggelegar di angkasa, menyusul bentakan nyaring itu, sesosok bayangan putih dengan kecepatan luar biasa melayang masuk ke dalam arna orang itu tak lain adalah Bu Yung Tai. Dengan tatapan mata yang sangat tajam Bu Yung Tai memandang sekejap wajah malaikat hawa dingin dan panas, kemudian ucapnya dengan suara yang lirih, Serahkan jenazah itu kepada ku tindakan dari Bu Yung Tai ini sangat mengejutkan dan mencengangkan hati semua orang yang hadir di sekitar arna, betapa tidak. Setelah berlalu dari tempat itu ternyata ia muncul secara tiba-tiba dan tujuannya tak lain adalah untuk mengambil jenazah dari Hun Simo Ong. Siapa yang tak heran dengan kejadian ini? Mengapa jenazah guruku harus kuserahkan kepadamu? Kata malaikat hawa panas kosukahai sambil menggigit bibir. Sebab itulah keinginan gurumu selama masih hidupnya, dan aku hanya ingin mewujudkan apa yang dikehendaki gurumu. Bab 99 Keinginan guru kami semasa hidupnya sepasang malaikan hawa dingin dan panas bertanya keheranan. Ya benar, semasa dia masih hidup pernah berpesan kepadaku, agar jenazahnya bila ia telah mati nanti bisa dikubur menjadi satu dengan kerangka mendiang guruku. Jadi kalau begitu mendiang gurumu adalah Toh Hun Sian Chi Si Dewi cantik pencabut nyawa titik. Ya betul apakah jenazah guru kami akankah bawa pergi sekarang juga? Kedua orang malaikat itu bertanya lagi agak ragu. Sekarang aku masih ada urusan yang harus diselesaikan lebih dahulu, lebih baik kalian berdua saja yang memboyong jenazah guru kalian itu menuju Bukit Pek In Hang di Bukit Tsiong San. Tunggu aku di sana selesai urusan pribadiku, aku akan segera menyusul ke sana malaikat hawa panas kosukahai dan malaikat hawa dingin. Dan Mosiu Ing mengangguk lirih, tanpa berbicara lagi berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Belum jauh dua orang itu berlalu, dari balik lembah kembali bermunculan puluhan sosok bayangan manusia, dengan kecepatan yang luar biasa mereka menerjang ke depan dan menyebarkan diri membentuk posisi mengepung. Sepasang siluman hitam dan putih saling berpandangan sekejap cepat mereka menyongsong kedatangan orang-orang. Orang itu, sebagaimana telah diketahui, kedua orang itu mendapat perintah dari Han Xiong Qi untuk mempertahankan mulut lembah dan tidak membiarkan seorang manusia pun orang hendak kabur, lolos dalam arna. Jerit-jeritan kesakitan berkumandang silih berganti, terjangan-terjangan yang dilakukan kedua orang siluman itu sebera mendatangkan hasil yang mengenaskan. Sementara pertarungan berkobar dengan dasyatnya tiba-tiba Kogo An Chun menghampiri Buyung Tai yang masih berdiri di sana, lalu katanya dengan lirih, Enci Buyung, Siaw Moai atas nama Suteku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepadamu minta maaf. Dalam soal apa dia minta maaf kepada kutanya perempuan cantik itu, Go Siaw Bi sudah ada kabar beritanya, ternyata nona itu belum mati, ia masih hidup di dunia ini ooooh, jadi Go Siaw Bi sudah ada kabar beritanya dan ia masih hidup iya benar, dan Cui Hoa Sian Suting Hong lah yang mengungkapkan kejadian ini kepada adik seperguruanku, katanya Go Siaw Bi berada dalam cengkeraman orang-orang Tian Cekau sehabis mendengar perkataan itu, Buyung Tai tertawa penuh kepedihan. Ia tak akan menyalahkan dia sebab tertawanya Go Siaw Bi oleh musuh masih berada dalam tanggung jawabku. Aku tak menyangka kalau perbuatan dari orang-orang Tian Cekau begitu rendah, hina dan tak tahu malunya, kata Ko Go An Cun sambil menahan geramnya. Buyung Tai tidak berucap sesuatu, mendadak seperti lagi di buru-urusan penting, serunya agak terburu-buru. Maaf, aku harus pergi sekarang, selama tinggal sekali menjejakan kakinya ke tanah, ia lantas kabur dari tempat itu dengan gerakan cepat. Dalam pada itu, sepasang siluman hitam putih sudah melancarkan pukulan-pukulan yang mematikan untuk menumpas musuh-musuhnya, dalam waktu singkat kawanan jago lihai dari Tian Cekau itu sudah diobrak-abrik sampai tercerai-berai, jerit kesakitan yang memilukan hati berkumandang saling menyusul membuat siapapun yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Bagaimana dengan Han Xiong Qi? Kiranya ia sudah dihadang oleh belasan orang jago lihai di lorong lembah tersebut. Masih mendingan kalau kawanan jago yang melakukan pengepungan cuma kawanan jago biasa, kali ini Han Xiong Qi dikurung oleh jago-jago lihai yang sebagian besar adalah para bekas tawanan yang berhasil melepaskan diri dari sekapan benteng maut, rasanya bisa kita bayangkan sendiri betapa hebatnya ilmu silat yang mereka miliki. Tujuan Han Xiong Qi menyatroni lembah Lian Huan Tau memang untuk mencuci lembah tersebut dengan darah, ia pun segan untuk banyak bicara, begitu saling bertemu, serangan-serangan maut pun lantas dilancarkan. Tampak pemuda itu sedang mendengus dingin, hawa murninya dihimpun menjadi satu dalam tubuhnya, kemudian WOS dia bacok tiga orang kakek yang muncul dari hadapannya. Bersamaan waktunya ketika Han Xiong Qi melancarkan bacokan ke depan di antara kawanan jago lihai yang mengepung dari belakang, tiba-tiba menyambar datang dua bilah pedang tajam yang menusuk ke punggungnya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Padahal waktu itu Han Xiong Qi sedang melancarkan serangan dengan tenaga penuh, merasakan tibanya hawa pedang yang mengurung sekujur tubuhnya, sadarlah pemuda kita bahwa si penyerang itu berilmu tinggi, sebab ia dapat merasakannya dari hawa pedang yang seakan-akan menyayat tubuhnya. Dalam keadaan demikian, untuk berpaling sambil menangkis jelas sudah tak sempat lagi, dalam kaget dan marahnya, serangannya diperketat berbareng itu juga badannya menerkam maju ke depan. Si Mi Singkang memang betul-betul merupakan suatu ilmu pukulan yang mahadasyat, ternyata tak seorang pun yang sanggup untuk menghadapi serangan tersebut. Tiga jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, tiga orang kakek itu terhajar telak sehingga tubuhnya mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisinya semula. Han Xiong Ki sendiri langsung melayang turun di posisi di mana ketiga orang kakek itu semula berdiri, ia putar badan secepat kilat, sementara dua bilah pedang yang menyergap tiba itu seperti bayangan yang menempel di badan mengejar terus dengan ketatnya, dalam keadaan begini cepat-cepat sebuah pukulan dilancarkan. Hawa serangan yang kuat seperti gulungan ombak di samudera menyapu ke depan, ketika membentur dua bilah pedang tersebut seketika menimbulkan suara dentingan nyaring. Dua orang laki-laki setengah baya yang melancarkan sergapan itu merasakan tangannya bergetar keras, hampir saja cekalan pada gagang pedang itu terlepas, secara beruntun dan mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, wajahnya menunjukkan rasa kaget dan ketakutan. Sementara dua orang laki-laki bersenjatakan pedang itu masih berdiri tertegung dengan hati yang berdebar keras, Han Xiong Ki telah manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ia menerkam ke muka seperti harimau terluka. Hebat sekali tubrukannya itu, kecepatan gerak tubuhnya boleh diibaratkan sukna gentayangan yang melintas lewat. Jerit kaget menggema memecahkan kesunyian, sebelum mengetahui apa yang terjadi, dua orang laki-laki setengah baya itu sudah kena tertotok jalan darah matinya, tanpa mendengus lagi mereka terkapar di tanah dan tewas seketika itu juga, sedang kedua belah pedang mereka tahu-tahu sudah berpindah tangan. Belum pernah terjadi dalam dunia persilatan dewasa ini bahwa ada orang bisa melancarkan serangan dengan karu sehebat itu, kontan saja semua jago silat yang hadir di sana pada tertegung dengan perasaan takut bercampur ngeri. Han Xiong Ki menatap ketujuh pria dan satu wanita yang berada di hadapannya dengan pandangan yang tajam dan menggidikan, lalu sepasang pedang yang berhasil dirampas dari musuhnya itu tiba-tiba dilontarkan ke muka hampir bersamaan waktunya. Dasyat sekali tenaga sambitan itu, bukan saja kekuatannya luar biasa, kecepatannya juga mengerikan. Dua jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan kesunyian, Dua orang di antaranya tujuh laki-laki seorang perempuan itu kena ditembusi ulu hatinya oleh sambitan pedang itu, tubuh mereka segera terjungkal ke tanah dengan darah bercucuran. Saking kerasnya tenaga sambitan itu, bukan saja pedang-pedang itu sudah tembus keluar dari punggung mereka, bahkan pedang tersebut masih mempunyai kekuatan untuk meluncur ke depan menancap di atas dinding karang dan tembus hingga tinggal gam pedangnya belaka. Lima orang jago lainnya jadi keder dan melarikan diri terbirit-birit keluar lembah, mereka ngeri sekali menghadapi musuhnya yang teramat lihai itu. Selama yang lain ribut-ribut, cuma Ting Hang seorang yang tetap berdiam diri, ia tidak mencoba untuk kabur juga tidak melakukan perlawanan seakan-akan kejadian yang baru berlangsung di hadapan matanya sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya. Han Siongki melirik sekejap ke arahnya, pemuda itu pun tidak berbicara apa-apa, dia putar badan dan melanjutkan perjalanannya menuju ke lembah Lian Huan Tau. Tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara jeritan ngeri yang susul-menyusul, jelas lima orang jago lihai yang kabur keluar lembah itu sudah kena dibunuh orang. Tanpa berpalingpun Han Siongki tahu siapa yang melakukan perbuatan itu, ia perkencang larinya menuju ke depan. Hanya ada satu tujuan baginya pada saat ini, yakni menemukan Tian Chee Kau Chu Ye U Pialem, serta melakukan pembalasan dendam atas sakit hatinya selama ini. Sepanjang perjalanan menembusi lembah itu, ia tidak temukan hadangan, malah sesosok bayangan manusia pun tidak nampak lagi. Selang sesaat kemudian, sampailah pemuda itu di depan serentetan bangunan megah yang berpotongan seperti istana. Kalau ditinjau dari betapa megah dan kokohnya bangunan istana tersebut, dapat diduga bahwa tempat itu kemungkinan besar adalah letak markas besar dari perkumpulan Tian Chee Kau. Tapi ada satu hal yang kelihatan janggal dan aneh sekali, ternyata suasana di sekeliling bangunan istana itu sunyi-senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh hangkasa, terasalah betapa seram dan ngerinya keadaan di situ. Markas besar perkumpulan Tian Chee Kau yang tersohor ternyata berada dalam keadaan kosong tanpa penghuni, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang aneh dan tak masuk di akal. Dengan perasaan sang si Han Xiong Ki memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sekali menjejak kakinya di atas permukaan tanah, dia melayang masuk ke atas pelataran di ujung undak-undakan batu di depan pintu gerbang itu sementara si anak muda itu masih celingukan kesana kemari, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara lantang, manusia bermuka dingin telah tiba menyusul seruan itu, pintu gerbang berwarna merah yang penuh dengan ukiran indah itu pelan-pelan bergeser ke samping dan terpentang lebar-lebar. Dengan terbukanya pintu gerbang tersebut Han Xiong Ki dapat menyaksikan pula semua pemandangan yang terbentang di depan matanya, apa yang kemudian terlihat membuat darah panas di tubuh anak muda itu mendidih, matanya jadi melotot besar dan kegusarannya memuncak. Ye Upia Lem ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu duduk dengan agungnya di kursi kebesaran, di belakang tubuhnya berdirilah empat orang laki-laki dan empat orang perempuan, kedua belah sisi kursi kebesaran itu berderet pula kursi-kursi yang ditempati kurang lebih 30 orang jagoan lihai. Ye Upia Lem masih duduk di kursi utamanya dengan kain kerudung hijau menutupi wajahnya, hanya sepasang matanya yang tajam nampak dari luar, itu pun memancarkan cahaya hijau yang menggidikan hati. Ye Upia Lem bajingan keparat, bangsat terkutuk menggelinding keluar kau dari situ teriak Han Xiong Ki dengan Wajah merah padam dan mata melotot besar suasana dalam ruangan itu tetap bening dan sepi, tiada jawaban yang kedengaran. Suasana dalam ruangan itu tetap bening dan sepi, tiada jawaban yang kedengaran. Habislah kesabaran Han Xiong Ki, dia melayang masuk ke dalam ruangan, lalu sambil menuding ke arah Tian C. Kau Chu itu teriaknya dengan penuh rasa geram, Ye Upia Lem tahukah hengkah siapakah aku ini heeeh, heeeh bah, heeeh, putranya Han Siwi, bukankah begitu sahut Tian C. Kau Chu dengan seram? Menyinggung nama ayahnya, kemarahan dan rasa dendam yang berkecambuk di dalam dada Han Xiong Ki makin menjadi, kembali dia berteriak dengan penuh kebencian, Ye Upia Lem, ini hari aku akan membuat darahmu setetes demi setetes mengalir keluar sampai habis, kemudian tubuhmu akan kucincang menjadi berkeping-keping dan menghancurkannya hingga musnah. Wow, besar amat bacotmu itu bocah keparat, jangan sok bicara besar, pikir dulu dengan otakmu, sanggupkah hengkau melakukan kesemuanya itu, HMMM, jika tak percaya, kenapa tidak mencobanya sendiri manusia bermuka dingin simpan dulu semua sikap tekeburmu itu, sebelum kematianmu menjelang tiba. Terlebih dahulu akanku persilahkan engkau untuk berjumpa dengan seseorang di alantas bertepuk tangan, dari sudut ruangan sebelah kanan segera terbuka sebuah pintu rahasia, dari balik pintu rahasia itu tampaklah seorang perempuan duduk terikat di atas sebuah kursi, gadis itu sedang menatap ke arah depan dengan padangan kaku. Adik Bi Han Siongki segera berteriak dengan penuh perasaan emosi. Ye A A, gadis yang terikat di atas kursi itu tak lain adalah Gau Siawbi yang telah lenyap selama banyak waktu belakangan ini. Tanpa banyak berbicara lagi, dengan suatu gerakan secepat kilat Han Siongki menerjang maju ke depan, jari tangannya segera bergerak cepat mematahkan semua tali yang membelenggu tubuh gadis itu serunya lagi dengan penuh rasa emosi. Adik Bi, kau tentunya sangat menderita bukan? Tapi sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, tiba-tiba dengan suatu gerakan yang cepat dan tepat Gau Siawbi melancarkan sebuah serangan kilat ke atas jalan darahnya. Mimpi pun Han Siongki tak menyangka kalau Gau Siawbi secara tiba-tiba melancarkan sebuah totokan kilat ke atas tubuhnya, ingatan kedua belum sempat melintas lewat, beberapa buah jalan darahnya sudah tertotok, dan tak ampun tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Dua orang laki-laki bertubuh kekar segera munculkan diri, satu dari kiri yang lain dari kanan segera meringkus tubuhnya menelikung badannya sehingga ia betul-betul tak dapat berkutik lagi. Setelah anak muda itu dapat diringkus, Gau Siawbi menyekaraut wajahnya, samaran orang itu segera terhapus sehingga tampaklah wajah aslinya, ternyata dia tak lain adalah seorang perempuan muda yang genit dan berparas jalang. Pihak lawan ternyata menggunakan seorang perempuan muda yang menyamar sebagai Gau Siawbi untuk memancing Han Siongki masuk perangkat peristiwa ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak terduga sebelumnya. Kini si anak mula itu sudah tak dapat berkutik lagi, nasibnya telah jatuh di tangan lawan, sekalipun Han Siongki merasa teramat gelusar sehingga matanya melotot besar dan mukanya berubah jadi merah membara, tapi apa gunanya sekalipun dia marah-marah juga tak mungkin bisa merubah kenyataan yang telah terbentang di depan mata. Dua orang laki-laki kekar itu dengan mencengkeram tubuh Han Siongki segera menggusurnya ke ruang tengah. Tian Chee Kau Chu Ye Upia Lem segera bangkit berdiri, kepada anak buahnya yang duduk di sekelilingnya ia berkata, pun Kau Chu hendak membicarakan soal persengketaan pribadi dengan sahabat Si Han ini, harap kalian semua suka mengundurkan diri untuk sementara waktu para jagoi yang duduk di kedua belah sisinya itu sama-sama bangkit berdiri dan siap mengundurkan diri dari situ. Lapor Kau Chu tiba kita seseorang berkata hamba ada beberapa patah kata ingin diucapkan keluar lebih dahulu. Dua orang yang barusan berbicara itu adalah salah seorang dari ketiga orang Tong Chu yang hadir di sana, Tok Kun Si Dewa Racun Ye U Hua. Ye U Tong Chu, apa yang hendak kau sampaikan? Katakan saja berterus terang Ye U Pialem menanggapi. Tentunya kau cu tidak akan menghancurkan dirinya bukan maksudmu menurut pendapat hamba yang bodoh, sepantasnya kalau kau cu pertimbangkan pula kedudukannya dewasa ini kemungkinan besar hal ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi rencana kau cu sendiri. Akanku pertimbangkan baik-baik usulmu itu, asal memang demikian, tentu saja bisa kuputuskan nanti. Selain daripada itu ujar Ye U Hua lagi dengan perlahan, lebih baik kau cu pertahankan pula seluruh kepandayan silat yang dimilikinya itu. Tentunya kau cu tak keberatan bukan mempertahankan kepandayan silatnya, tiba-tiba sekujur badan Tian Che kau cu bergetar keras. Ya benar, pertahankan segenap kepandayan silatnya yang dimilikinya atau mungkin kau cu keberatan Ye U Tong cu ujar Tian Che kau cu Ye U Pialem dengan wajah bersungguh-sungguh. Sudah kau bayangkan bagaimana akibatnya andai kata dia sampai terlepas dari tangan kita sudah hamba pikirkan persoalan ini matang-matang, dan nih hamba cukup mengetahui akibatnya mungkinkah itu sudah hamba pikirkan, asal orang ini bisa kita gunakan tenaganya untuk berpihak kepada kita. Maka kedudukan tertinggi bagi umat perselatan yang kita idam-idamkan selama ini dengan gampangnya bisa kita raih dan kita miliki untuk selamanya. Haa 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 apakah Ye U Tong cu tidak merasa bahwa jalan pikiranmu itu terlampau ke kanak-kanakan. Tiba-tiba Ye U Pialem tertawa tergelak dengan kerasnya, bagaimanapun juga dia toh masih merupakan seorang Chiang Bun Jin dari perguruan Tian Lem. lagi pula antara dia dengan aku, berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia tutup mulutnya dan membungkam, tentu saja ia tak dapat mengumumkan soal sengketa berdarahnya dengan Hon Siongki sehingga semua orang perselatan mengetahui rahasia ini dan sama-sama mengutuknya sementara itu. Si Dewa Racun Yeuhwa kembali telah berkata dengan suara perlahan. Kau cu, hamba berharap bilakah sudah selesai memeriksanya, maka kau cu bersedia untuk serahkan orang itu kepada hamba, biar hambalah yang menaklukan dirinya apakah Yeuh Tong cu mempunyai kemampuan untuk menaklukan dirinya Yeuh Pialem masih agak ragu. Kau cu tampaknya engkau telah melupakan kemahiran yang paling hamba andalkan seakan-akan baru saja menyadari akan sesuatu, tiba-tiba Tian C. kau cu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, bagus, bagus kecuali Yeuh Tong cu yang boleh tetap tinggal di sini, harap saudara-saudara yang lain mengundurkan diri untuk sementara waktu baru saja ucapan tersebut selesai diucapkan. Tiba-tiba dari depan pintu muncul seorang laki-laki berbaju ringkas yang masuk dengan langkah tergesa-gesa, sesampainya di hadapan Yeuh Pialem, orang itu berlutut dan berkata nyaring, tecu ada berita yang hendak dilaporkan cepat katakan, di luar lembah Lian Huan Tau telah kedatangan musuh sebanyak 500 orang lebih, kekuatan itu terdiri dari jago-jago pelbagai partai dan perkumpulan, mereka dipimpin oleh pengemis dari selatan. Tiang lho perkumpulan pengemis walaupun jalan darah Hon Xiong Ki masih tertotop pada waktu itu, namun kesadaran Fa tidak hilang, setiap patah kata tersebut dapat ia dengar dengan amat nyata. Ketika Dewa Racun Yeuhua mengucapkan kata-katanya tadi, ia merasa hatinya ngeri bercampur seram, ia cukup mengetahui keahlian si mahluk racun tua itu dalam menggunakan bahan-bahan beracunnya, sebagai seorang yang cerdik dia pun dapat menarik kesimpulan dari makna ucapan yang diutarakannya tadi, rupanya ia hendak menggunakan pengaruh obat racun tertentu untuk Menghilangkan daya akal dan kesadarannya, lalu setelah ia kehilangan kesadaran dan pikirannya, maka tenaganya akan dipergunakan pihak Tian Cekau untuk mewujudkan cita-citanya. Seandainya hal itu sampai terjadi, keadaan tersebut boleh dibilang betul-betul mengerikan dan sekarang pengemis dari selatan telah menghimpun semua kekuatan dari perkumpulan dan partai-partai perselatan Yang pernah merasakan kekejaman Tian Cekau untuk melakukan pertarungan berdarah dengan Tian Cekau, padahal ia sendiri sedang berada di tangan musuh, diam-diam ia pun merasa seram atas akibat yang mungkin akan dialami engkau tuanya Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, terdengar Tian Cekau cu menengadah dan tertawa latah Haaah, 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 lengan belalang ingin menahan putaran roda pedati Huh betul-betul sekawanan manusia yang tak tahu diri, saudara-saudara sekalian ayohlah masing-masing menempatkan diri pada posisinya masing-masing Tumpah semua bangsat yang berani bikin gara-gara di lembah lian huantau itu dan menguburnya semua di sini Terima perintah suara sahutan yang keras dan gemuruh bagaikan guntur yang menggelegar di angkasa berkumandang dalam ruangan itu Serem tak kawanan jago itu bangkit dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut untuk melakukan penghadangan sekarang Di dalam ruangan tinggal Tian Cekau cu beserta kedelapan orang pelayan laki perempuannya Si Dewa Racun Ye Uhua, perempuan jalang yang menyaru sebagai Gau Xiaobi, Han Xiongki serta dua orang laki Laki kekari yang mengcengkeram tubuhnya Gagal melakukan pembalasan dendam, sekarang malahan terjatuh ke tangan musuh, saking gelisah dan tidak tenangnya Han Xiongki muntah-muntah darah segar dengan mata melotot dan wajah merah padam karena menahan garamnya Ia berteriak, Ye U Pialem, sekalipun semasa hidup aku tak dapat melahap dagingmu Setelah mati aku pasti akan merengut nyawa anjingmu Han Xiongki, segala sesuatunya telah terlambat Apa gunanya kau berteriak-teriak macam anjing budukan yang lagi menyalak berbicara sampai di situ dia lantas berpaling Kemudian serunya dengan lantang, bahwa orang itu kemarinyonya muda yang berwajah jalan itu mengiakan dan masuk ke dalam pintu rahasia tersebut Tak selang beberapa saat kemudian dia telah muncul dengan membawa seorang gadis yang berpakaian tak karuan, berambut kacau dan bermata pudar Gadis itu tak lain adalah gaus yaub yang dicemaskan dan dikhawatirkan keselamatan jiwanya selama ini Seketika itu juga Han Xiongki merasakan hatinya bagaikan disayat-sayat dengan golok hampir saja dia jatuh tak sadarkan diri Ketahuilah tidak lama kemudian Ye U Tong Chu akan memberi sebuti robot yang dibuat secara khusus untukmu Dan sejak itulah engkau dan gadis Shigo itu anak buah Perkumpulan kami yang paling setia dan paling bisa diandalkan Kalian berdua masih tetap dapat bersatu sebagai suami istri Tapi kekuatan tenaga dalam yang kalian miliki akan membuat perkumpulan kami Ibaratnya harimau tumbuh sayap Sejak kini dunia persilatan akan berada di tanganku Dan kekuatan kami tak akan terkalahkan untuk selamanya Setelah jalan darahnya kena ditotok Han Xiongki sama sekali tak mampu untuk menghimpun kembali segenap tenaga dalamnya Meski begitu telinganya dapat mendengar dan mulutnya dapat berbicara Betapa geram dan marahnya dia sehabis mendengar perkataan itu Giganya sampai bergemerutukan menahan rasa bencinya yang luap-luap Ye U Pialem dia berteriak dengan suara yang keras dan nyaring Tutup mulut anjingmu kalau aku tak sampai mati Haaah, 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 jangan khawatir Kau tak berakat mati kau cumu tak nanti sampai merenggut nyawamu Dengarkan baik-baik oleh karena hubunganmu yang sangat terat dengan perkumpulan Tian Lem Tak lama lagi perguruan tersebut akan masuk ke dalam organisasi perkumpulan kami Dan engkau akan menjadi pembantu yang paling setia untuk menumpah setiap orang yang berani memusuhi diriku Selain daripada itu, kau pun akan membantu untuk meratakan benteng maut dengan tanah Membunuh sucolmu, susyokmu dan haaah, haaah, semakin berbicara Ia merasa semakin bangga sehingga akhirnya gelap tertawa yang dia perdengarkan itu Penuh dengan perasaan latah, bangga gembira dan kejam Ye, haaah, pada hakikatnya peristiwa semacam itu memang terlampau menakutkan Setelah kehilangan pikiran dan kesadarannya maka pemuda itu akan berubah menjadi sebuah boneka tak berfernyawa belaka Setiap perintah dan kata-kata orang akan dituruti dengan begitu saja, bukan saja dapat Melakukan semua perbuatan yang tak diinginkannya, bahkan dia pun tak akan mengenali kembali mana sanak mana keluarga Ye upia lem kau lebih busuk dari seekor binatang Kau tidak berperi kemanusiaan, kau bajingan terkutuk Saking dipengaruhi oleh golakan emosi yang meluap-luap si anak muda itu tak sanggup mempertahankan diri lagi Sekali lagi muntah darah kental Sepanjang kejadian itu berlangsung, Gosyaubi hanya berdiri kaku seperti orang bodoh Terhadap semua peristiwa yang berlangsung dihadapannya Bukan saja ia tidak memberikan reaksi apa-apa Malahan seakan-akan ia tidak merasa bahwa ada sesuatu kejadian tak beres yang sedang berlangsung dihadapannya Betapa gembiranya Tian Chee Kau Chu menghadapi kejadian itu Ia menengadah lalu tertawa terbahak-bahak Seorang musuh bebu yutan yang selalu mengancam keselamatan jiwanya Seorang jago lihai yang berilmu tinggi sebentar lagi akan menjadi seorang boneka yang akan setia sampai mati kepadanya Betapapun juga, kejadian ini pasti akan mengembirakan hatinya Ia tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Han Xiong Ki amat dasyat Sekali akal pikirannya terpengaruh oleh obat dius sehingga melupakan segala galanya Maka pemuda itu akan merupakan salah sebuah senjatanya yang paling ampuh untuk membantai musuh-musuhnya Ditambah pula Yeupia Lem memang berambisi untuk menguasai seluruh jagad dan mengangkat dia sendiri menjadi kaisarnya Dengan dimilikinya senjata-senjata ampuh tersebut Maka tak usah diragukan lagi tak lama kemudian cita-citanya akan dapat terwujud Sementara itu, laki-laki yang memberi laporan tadi menyerbu masuk ke dalam ruangan lagi dengan terbirik-birit Dengan napas yang tersengka-sengkal terdengar ia berseru, LAA, Laapor, Kaucu Ada urusan apa? Tiance Kaucu Yeupia Lem bertanya dengan ada rada segan Di dalam lembah telah bermunculan dua orang perempuan berkerudung yang amat misterius Tampaknya kedua orang itu hafal sekali dengan semua perlengkapan serta alat-alat jebakan yang berada di dalam lembah ini Mereka sudah menghancurkan tiga buah alat jebakan dan menerjang lewat dua buah pos penjagaan Ah ah ah, ada kejadian seperti itu Tiance Kaucu berteriak sambil mengebrak mejak kurang ajar Biarpun Kaucu pergi lakukan pemeriksaan sendiri Dia lantas berpaling dan teriaknya Yeutong Cuhamba berada di sini Pemuda ini kuserahkan kepadamu dan harap engkau segera turun tangan Berapa lama yang dibutuhkan sampai obat tersebut mulai bereaksi dan menunjukkan hasilnya Si Dewa Racun Yeuhwa membungkuk diri memberi hormat Sahutnya dengan lirih, kurang lebih setengah jam bagus menggunakan kesempatan yang ada sekarang Ku perintahkan kepadamu untuk segera turun tangan dan robahlah pemuda tersebut Menjadi seseorang yang berguna bagiku Hamba terima perintah akan hamba laksanakan semuanya itu dengan sebaik Baiknya, Tiance Kaucu pun tidak banyak berbicara lagi Buru-buru ia bangkit berdiri dan menuju ke ruangan luar Delapan orang laki-laki dan perempuan serta Laki-laki yang pemberi laporan tadi ikut beranjak dan berlalu mengikuti di belakang ketuanya Sepeninggal orang-orang itu, si Dewa Racun Yeuhwa segera ulapkan tangannya seraya berkata Gusur orang itu menuju ruang rahasia nomor dua Han Siongki benar-benar merasa gusar sekali Matanya melotot besar sekali Mukanya merah padam hingga otot-otot hijaunya pada menongol keluar Sayang jalan darahnya sudah tertotok sehingga walaupun dia tahu bahwa jiwaya terancam bahaya maut Toh tiada suatu perlawanan pun yang bisa dilakukan Kendatipun demikian ia merasa tak rela membiarkan dirinya dipergunakan orang Ia merasa daripada tenaga dan kepandaian silatnya dipergunakan musuhnya untuk berbuat jahat Lebih baik kalau ia mati saja Ya, pada hakikatnya memang kematianlah yang dapat menghentikan semua siksaan Semua penderitaan yang dirasakan oleh manusia yang hidup di dunia ini Ia tak mau menjadi seorang penjagal Seorang penjagal yang membunuh rekan-rekan persilatan Ia tak mau nama baik perguruan Tianlempe hancur dan musnah di tangannya Ia pun tak mau membiarkan tenaganya dipergunakan untuk menghancurkan benteng maut Membantai sanak keluarga sendiri Tapi, apa yang bisa dia harapkan kecuali berdoa kepada yang kuasa Agar dia yang maha besar dapat membantunya dan membebaskannya dari segala penderitaan Serta semua percobaan hidup Sungguh-sungguh suatu peritiwa yang menakutkan sekali Tapi, kematian baginya dewasa ini merupakan suatu perbuatan yang teramat sukar untuk dilaksanakan Dan sebab masih begitu banyak urusan, masih begitu banyak tugas yang belum diselesaikan Ia merasa jika harus mati Sebelum tugas-tugas pentingnya diselesaikan Maka dia akan mati dengan hati yang tak rela Dia akan mati dengan metel, tak meram Selang sesaat kemudian Ia dan Gau Siobit telah dibawa masuk ke dalam sebuah ruang kecil yang begitu rapat Sehingga hampir tak ada angin yang berhembus masuk ke sana Harap kalian bertiga suka mengundurkan diri dari sini Kata si Dewa Racun Yeuhwa Kemudian setelah kedua orang tawanan tersebut dibaringkan dalam ruangan itu Dua orang laki-laki kekar dan perempuan berwajah jalan itu segera bungkukan badannya memberi hormat Lalu mengundurkan diri dari ruang rahasia tersebut Han Xiongki dan Gau Siobit diletakkan di atas sebuah pembaringan kayu dalam ruangan itu Setelah menutup pintu rahasia itu Pelan-pelangi Dewa Racun Yeuhwa berjalan menghampiri pembaringan kayu Di mana Han Xiongki dan Gau Siobit berbaring Yeuhwa Han Xiongki segera membentak penuh kegusaran Engkau berani melakukan perbuatan yang keji, buas dan tidak berperi Kemanusiaan ini si Dewa Racun Yeuhwa tertawa misterius Tiba-tiba ia lancarkan sebuah serangan yang menotok jalan darah di tubuh kedua orang itu sesudah kena totokan tersebut Han Xiongki seketika itu juga merasakan peredaran darah dalam tubuhnya berjalan lancar Hawa murni yang semula terasa tersumbat pun kini telah berjalan lancar kembali Kontan dia melompat turun dari atas pembaringan dan sekali hantam dia bacok dada si Dewa Racun Yeuhwa Engkau Ki, kau, jangan dihantam, jeritan kaget bergema di udara Sayang terlambat Belahang sebuah pukulan yang keras telah bersarang di dada Yeuhwa Diiringi jerit kesakitan yang keras, darah kental muntah keluar dari mulutnya Tubuh si Dewa Racun Yeuhwa mencelat ke belakang dan tersungkur di tanah Setelah melepaskan serangannya, Han Xiongki baru menyadari bahwa kejadian yang baru dihadapinya sedikit aneh Tapi untuk membatalkan kembali serangannya jelas tak mungkin Maka, akibatnya bersaranglah pukulan itu di dada lawan dengan telak Engkau Ki, dia, dia bermaksud baik kepada Mohan Xiongki berpaling Ia lihat Ghosh Yau Bi sudah menggelinding ke lantai dari atas pembaringan Ketika itu dia sedang berusaha untuk bang berdiri Tapi baru setengah jalan tubuhnya kembali roboh terjungkal ke atas tanah Adik Bi, kau, dengan penuh kegelisahan Han Xiongki memburu ke depan dan membopong gadis itu dari tanah dengan sikap yang sangat hati-hati Lepaskan aku tolonglah dia lebih dahulu Untuk sesaat Han Xiongki merasakan pikirannya kalut dan tak karuan Dengan kebingungan ia baringkan kembali Ghosh Yau Bi ke atas pembaringan Kemudian menghampiri si Dewa Racun Ye Uhua yang masih terkapar di atas tanah itu Tapi sebelum ditolong, si Dewa Racun Ye Uhua sudah bangkit berdiri dengan sempoyongan Dia mengeluarkan beberapa biji obat dan segera ditelannya Kemudian katanya dengan lirih Mari kita tinggalkan tempat ini Tinggalkan tempat ini dengan hati kaget Heran hampir tak percaya Han Xiongki berseru tertahan Sebab bagaimanapun juga peristiwa ini betul-betul di luar dugaannya Ye-a-a, mari kita segera tinggalkan tempat ini Dewa Racun Ye Uhua menegaskan kembali kata-katanya Sebenarnya apa maksudmu meskipun aku Ye Uhua disebut orang sebagai Dewa Racun Tapi aku masih dapat membedakan mana budi dan mana dendam Tatkala berada di telaga racun lembah hitam tempoh hari Kau telah selamatkan selembar jiwaku Maka hari ini aku pun menolong engkau lolos dari cengkeraman musuh Dengan perbuatanku ini berarti aku telah membayar hutang budi tersebut Sejak kini kita berdua sama-sama tidak berhutang budi Semuanya telah impas terharu sekali Setelah mendengar perkataan utuh, dia merasa bahwa si Dewa Racun Ye Uhua meski berasal dari golongan kaum susat Namun ia tidak melupakan jiwa dan semangat seorang umat persilatan yang sejati Sekarang ia baru mengetahui maksud hati yang sebenarnya dari orang ini Dia pun baru paham apa sebabnya si Dewa Racun Ye Uhua mengajukan usul tadi kepada ketuanya Ternyata dibalik batu ada udangnya Ia memang mempunyai maksud-maksud tertentu dibalik rencananya itu Dengan perasaan terharu bercampur Terima kasih dia lantas maju ke depan dan memberi hormat katanya penuh nada penyesalan Dan maafkanlah kekasaran dan kegegabahanku tadi sehingga tindakanku itu sudah melukai diri Anda Harapkah suka memaklumi keadaan tersebut dan bersedia memaafkannya engkau terlalu merendah Apa gunanya kau pikirkan urusan sekecil itu? Luka sekecil ini tak nanti sampai mengakibatkan kematianku Meski demikian, aku merasa tidak tenteram dan berdosa oleh perbuatanku ini Si Dewa Racun Yeuhwata ingin membicarakan persoalan itu sampai berlarut-larut Tiba-tiba dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Katanya, jalan darah Nonago yang tertotok berlangsung terlampau lama Aku rasa untuk sesaat peredaran darahnya belum bisa pulih kembali seperti sedia kala Ada baiknya kalau kalian berdua cepat-cepat tinggalkan tempat ini Bila engkau lepaskan kami pergi, Yeupialem tentu tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja Bagaimana tanggung jawabmu nanti di hadapannya? Han Siongki bertanya agak khawatir Si Dewa Racun Yeuhwa tertawa getir Sudah lama aku berniat untuk meninggalkan tempat ini Dan aku rasa inilah kesempatan yang paling baik bagiku untuk mewujudkan keinginanku itu Sehabis berkata dia lantas membuka pintu rahasia tersebut dan menyelingap keluar Sesaat kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Menyaksikan semua yang terjadi Han Siongki berdiri termangu-mangu Lama sekali ia baru berpaling ke arah Gaus Yau Bisraya Ujarnya, Adik Bi, kau sudah tidak apa-apa Bukan tanda tanya engkau ki Aku tak apa-apa Jawab Gaus Yau Bilirih Membalas dendam adalah urusan yang sangat penting Jangan kau perdulikan aku lebih dulu Laksanakan tugas beratmu itu apa maksudmu? Kenapa aku tak boleh mengurusi engkau? Adik Bi, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku, mungkin, mungkin aku tak sanggup untuk hidup lebih lanjut apa Kau, kau Sejak ditawan dan dibawa kemari Setiap hari aku harus minum sebutir Tian Taiwan untuk menyambung hidupku Dan sekarang, Han Siongki segera tertawa ringan Walaupun gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya Namun ia cukup memahami apa yang dimaksudkan Dari sakunya dia mengambil keluar obat si Miyakimuan Pemberian dari Sin Chiu It Chiu tersebut Lalu katanya dengan lembut Adik Bi, telah lah obat ini apaan Itu obat apa si Miyakimuan Obat paling mujarab di dunia ini Oh 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 Gaus Yau Bi berseru tertahan Ditatapnya wajah Han Siongki dengan sinar matli yang lembut Dia bangkit dari pembaringannya dan menerima obat itu Lalu dimasukkan ke dalam mulutnya Tak terkirakan rasa hangat dan mesra yang timbul dari dasar hatinya Sekali lagi Han Siongki menutup kembali pintu ruang rahasia itu Kata-katanya dengan perlahan Adik Bi, biarku bantu menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhmu Daya kerja obat itu tentunya akan lebih cepat menyebar ke seluruh bagian tubuhmu Tiba-tiba, Gaus Yau Bi menjerit keras Tubuhnya menggelinding di atas pembaringan seperti orang sekarat Menyaksikan kejadian itu Han Siongki merasa amat kaget Cepat dia memburu ke muka dan membopong tubuhnya Tapi paras muka gadis itu sudah berubah jadi hijau membesi Bibirnya terkatup rapat Matapun terkejam rapat-rapat Kejadian tersebut segera menggetarkan hati pemuda kita Pikirnya, jangan-jangan obat si Miyakim Wan yang ku dapatkan adalah obat yang palsu Tapi, hal ini mana mungkin bisa terjadi? Rasanya tidak ada kepentingan bagi si jelek dari Siongki untuk memberikan sebutir obat palsu kepadaku Tapi, kalau bukan palsu kenapa setelah minum obat itu Gaus Yau Bi menunjukkan perubahan yang mengerikan setelah termenung sebentar Dia berpikir lebih jauh, HMMM Andai kata terbukti nanti bahwa obat si Miyakim Wan yang ku dapatkan adalah obat yang paisu Pertama Ting Hang yang akan kubunuh, kemudian akan kuobrak abrik Gua Sai Ju di Bukit Siong San untuk membalas sakit hati ini Berpikir sampai di sini dengan hati yang kebat-kebit dia lantas memeriksa denyutan jantung dari gadis itu Tapi apa yang ditemuinya? Napas Gaus Yau Bi telah berhenti, denyutan nadinya telah berhenti juga Gadis itu telah menghembuskan napasnya yang terakhir Yeaa, selembar nyawa gadis itu ternyata telah direnggut oleh sebutir pil si Miyakim Wan yang dianggap sementara orang sebagai obat yang paling mujarab di dunia itu Bagaikan disambar geledek di tengah hari bolong, Han Siongki merasakan sekujur badannya mengejang keras, mukanya pucat pias, dengan sedih serunya Adik Bi, oh oh, adik Bi, akulah yang telah mencelakai jiwamu Bab seratus Di peluknya jenazah Gaus Yau Bi erat-erat, lama sekali pemuda itu berdiri kaku dalam ruangan tersebut Untuk sesaat dia seperti kehilangan semua kesadarannya, ia merasa pikirannya kosong melompong, tiada sesuatu apapun yang tertinggal dalam benaknya Gaus Yau Bi ternyata meninggal dunia di tangannya, mimpip pun ia tak pernah menyangka sampai ke situ Setelah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba dari luar ruangan rahasia terdengar suara beberapa kali ketukan lirih Bagaikan dipagut tular berbisa, Han Siongki segera sadar kembali dari lamunannya Ia baru teringat bahwa dirinya masih berada dalam sarang naga gua harimau Dia pun teringat kembali akan Tian Chee Kau Chu musuh besarnya, yang mati tak mungkin hidup kembali Kenapa dia tidak berusaha untuk membalas dendam lebih dahulu Akhirnya dia pun membaringkan tubuh Gaus Yau Bi di atas pembaringan kayu itu Gumamnya lirih, Adik Bi, maafkanlah Daku, setelah membalas dendam Aku pasti akan membawa engkau tinggalkan lembah ini Akanku carikan tempat yang indah sebagai tempat peristirahatanmu yang terakhir selesai berdoa Ia baru putar badan dan membuka pintu rahasia tersebut Keraat, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang menjerit lengking Sesosok bayangan manusia mundur ke belakang dengan langkah sempoyongan Dengan tatapan yang tajam Hong Xiong Ki menengadah Ia segera temukan bahwa orang yang mengetuk pintu itu tak lain adalah perempuan muda bermuka jalang yang pernah menyaru sebagai Gaus Yau Bi Dan melancarkan sergapan kilat yang mengakibatkan dirinya tertotok itu Kontan saja hawa amarahnya menerjang sampai di benak Napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Karena ulah perempuan jalang itu hampir saja selembar jiwanya melayang Rupanya perempuan muda itu pun menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang bukan dewa racun Ye U Hoa seperti yang diduganya semula Melainkan musuhnya yang disegani Dengan penuh ketakutan perempuan itu mundur beberapa langkah ke belakang Serunya dengan nada tergagap Kau, kau, kau tidak mampus Di, di mana Ye U? Ye U Tong Chu, ah 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 kamu perempuan sialan Tak usah banyak ngebacot teriak Han Siong Ki sambil melompat ke hadapan perempuan itu Rasain dulu sebuah bacokanku ini sebelum menanyakan soal lain Segulung angin pukulan sangat keras meluncur ke depan Perempuan jalang itu tak sanggup menghindarkan diri lagi Dadanya sebera kena diterjang dengan telak Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati Perempuan itu mencelat ke belakang dan tewas dalam keadaan yang mengerikan Han Siong Ki tidak memeriksa keadaan musuhnya lagi Begitu perempuan tersebut kena dihajar Dia pun meloncat keluar dari ruangan rahasia itu untuk mencari mangsa baru Ketika ia keluar dari ruang utama Dari arah depan muncul belasan sosok bayangan manusia yang memapaki jalan perginya Mereka datang rupanya karena mendengar suara gaduh di sana Rasa benci Han Siong Ki terhadap musuh-musuhnya betul-betul sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum Dalam keadaan demikian ia sama sekali tak sedih untuk buang waktu Hanya untuk meneliti siapa yang datang Begitu menyaksikan munculnya belasan sosok bayangan manusia Tenaga murni si Mi Sinkang yang dimilikinya segera dihimpun sampai 12 bagian besarnya Kemudian dilontarkan ke arah mana datangnya bayangan-bayangan manusia itu Gulungan gelombang hawa udara berwarna putih melanda ke arah depan dengan dasyatnya Ketika saling mementur dengan tubuh manusia-manusia itu Sebera terdengarlah suatu benturan kekerasan yang memekikan telinga Menyusul kemudian jeritan-jeritan ngeri yang cukup mendirikan bulu Roma berkumandang saling bersahutan Dalam sekejap metu di atas tanah telah membujur 12 sosok mayat Hanya dalam satu gebrakan saja Anak muda itu sanggup membinasakan 12 orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau Kekuatan tenaga dalam sedasyat itu boleh dibilang belum pernah dijumpai dalam kolong langit dewasa ini Pembantaian tersebut baru saja berlangsung Dari kejauhan kembali terdengar suara ujung baju tersampek angin berkumandang tiba Kembali ada belasan sosok bayangan manusia melayang datang dengan kecepatan tinggi Kali ini yang datang adalah Tian Cekau Chu Yeupia Lem Dia datang bersama-sama ke delapan orang kacung laki-laki dan dayang-dayang kecilnya Baru saja melayang turun ke dalam ruangan itu Tian Cekau Chu telah menjerit kaget Dia mengira Han Siong Ki sudah menjadi kalap setelah dicekoki obat racun dari si dewa racun Yeu Hua Dan saking kalapnya maka ia telah melakukan pembunuhan secara besar-besaran tanpa pilih bulu lagi Yeu Tong Chu, dimanakah segera teriaknya dengan suara lantang? Namun suasana di sekitar tempat itu tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Tiada jawaban yang kedengaran Merah membara sepasang metohan Siong Ki berhadapan dengan musuh besar yang dibencinya Hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya benar-benar sangat tebal Ia melototi terus wajah Tian Cekau Chu tanpa berkedip Dari sorot matanya yang buas Rasanya kalau bisa pemuda itu hendak menelan musuhnya bulat-bulat Lama-kelamaan Tian Cekau Chu merasakan juga keadaan yang tidak beres Dengan nada menyelidik teriaknya Manusia bermuka dingin Apa yang hendak kau lakukan terhadap kami semua? Heeh, heeh, heeh Yeu Pialem jawab Han Siong Ki sambil tertawa dingin Akanku hancur lumatkan tubuhmu jadi berkeping-keping Menggidikan hati suaranya Membuat ketua dari perkumpulan Tian Cekau itu tanpa sadar berdiri dengan hati bergidik Bulu romannya pada bangun berdiri tapi dengan cepat pula Tian Cekau Chu menyadari bahwa suatu perubahan yang tak terduga telah berlangsung di situ Cepat dia ulapkan tangannya sambil berseru Geledah sekeliling tempat ini Delapan orang bocah laki-laki dan perempuan itu segera mencabut keluar pedang masing-masing Dan serentak menerjang ke dalam ruangan untuk melakukan pemeriksaan Setelah kedelapan orang anak buahnya menyebarkan diri Tian Cekau Chu Yeu Pialem baru menyeringai dan tertawa seram Ia maju menyongsong kedatangan Han Xiong Qi Dalam waktu singkat sepasang telapak tangannya telah berubah jadi putih bening seperti susu Rupanya jagoan lihai dari perkumpulan Tian Cekau ini telah mengerahkan ilmu huagoan Sien Khi Yang paling diandalkan itu untuk melakukan perlawanan waktu itu Han Xiong Qi memang sudah diliputi oleh rasa benci dan gusar yang luar biasa Akan tetapi ia tak berani bertindak gegabah Ilmu Sini Sinkang yang dimiliki pun menjadi satu siap-siap melakukan perlawanan Makin lama selisih jarak atara kedua belah pihak telah semakin dekat dari tiga kaki Sekarang sudah diperpendek sehingga akhirnya tinggal delapan di pablaka Lihat serangan tiba-tiba Yeu Pialem membentak keras Mengikuti dengusan seram yang memekikan pelinga itu Serem tetan cahaya merah ke emas-emasan yang bercampur Baur di antara gulungan angin puyuh yang mahadasyat segera menyapu ketubuh Han Xiong Qi Si anak muda itu semakin tak berani gegabah Cepat-cepat sepasang telapak tangannya diayun ke depan Kabut putih yang tebal dan tajam dengan cepat menyambar pula ke depan Menyongsong tibanya ancaman musuh yang mahadasyat itu Belah ang suatu ledakan keras yang memekikan pelinga menggelegar di angkasa Dalam benturan itu kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur beberapa langkah Hanya untuk Tian C. Kau Chu dia mundur tiga langkah lebih banyak ketimbang si anak muda itu Begitu terdorong mundur Dengan cepat Han Xiong Qi menerjang maju lagi dengan kecepatan luar biasa Dalam waktu singkat dia sudah lancarkan sembilan buah pukulan berantai yang kesemuanya disertai tenaga pukulan yang lebih hebat dari amukan angin topan Tian C. Kau Chu harus berkelit ke sana kemari untuk melepaskan diri dari serangkaian pukulan musuh yang datang secara bertubi-tubi itu Setiap kali ada kesempatan, dia pun melepaskan pukulan-pukulan balasan Pertarungan yang amat sengit dan mahasrup pun segera berlangsung Belum pernah dalam dunia persilatan terjadi pertarungan seramai ini Dalam waktu singkat, kedua belah pihak sudah saling menyerang sebanyak 30 gebrakan lebih Dalam pertarungan adu jiwa dan adu tenaga Ini, untuk sementara waktu siapa menang siapa kalah masih sukar untuk ditentukan Tiba-tiba, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang susul-menyusul Jeritan tersebut semuanya berlangsung dari dalam ruangan Tercekatlah hati Tian C. Kau Chu mendengar jeritan tersebut Segera pikirnya, apa yang telah terjadi? Jangan-jangan di dalam ruangan pun terdapat musuh yang tersembunyi Kalau tidak, mengapa anak buahku pada menjerit kesakitan Tian C. Kau Chu keheranan Maka Han Siongki lebih-lebih tercengang lagi Ketika meninggalkan tempat itu Kecuali mayat Go Siob yang masih ada di dalam ruang rahasia Sepanjang jalan menuju ke ruangan tersebut Boleh dibilang ia tidak melihat ada seorang manusia pun Lalu dari mana munculnya manusia di dalam ruangan belakang Sesuatu kejadian yang sangat aneh Bela-a-a-ang bersosok-sosok Bayangan manusia terlempar keluar dari ruangan itu Dan tergelepar di atas tanah tanpa berkutik lagi Jumlah tubuh-tubuh yang kaku menjadi mayat itu Tidak banyak pun tidak sedikit Jumlahnya persis delapan sosok Dalam sekejap metu delapan orang Bocah laki-laki dan bocah perempuan itu Sudah tewas di tangan orang Tanpa berhasil melakukan suatu perlawanan Yang berarti kejadian ini Bukan saja sangat aneh Andai kata tiada kenyataan Mungkin orang tak akan mempercayainya Dengan begitu saja Tian Cek Rauchu berteriak kalap Secara beruntun Dia lancarkan tiga buah pukulan paling dasyat Untuk memaksa Han Siongki terdesak Mundur beberapa langkah ke belakang Begitu musuhnya mundur Dia lantas manfaatkan kesempatan Yang sangat baik itu Untuk melejit ke udara Dan menerobos masuk ke dalam ruangan titik Ye U Pialem Sekalipun engkau punya Saya pun jangan harap Bisa lolos dari tanganku Sambil berteriak Han Siongki segera melakukan pengejaran Dengan ilmu gerakan tubuh Cahaya kilat lintasan Bayangan, secepat sambaran Kilatia hadang jalan pergi Gembong iblis itu Belah aang di tengah benturan keras Dengusan tertahan berkumandang Memecahkan kesunyian Tian Cek Rauchu kena dihajar Kembali sehingga terpental Dan melayang balik ke posisinya semula Suatu pertarungan sengit pun Tak bisa dihindari lagi Kedua belah pihak sama-sama Menggunakan segenap kekuatan Dan segenap kemampuan Yang dimilikinya untuk saling merobohkan Dan saling membunuh Pertarungan sengit semacam ini Jauh lebih dasyat dan ramai Dari pertarungan apapun Yang pernah terjadi selama ini Dalam dunia persilatan Andai kata ada orang yang mengikuti Jalanya pertarungan ini Miscaya mereka akan berdidik Dan berdiri dengan matel Terbelalak Akhirnya dengusan kesakitan berkumandang Juga memecahkan kesunyian Dengan sempoyongan Tian Cek Rauchu mundur Ke belakang Sebagian besar kain kerudung Penutup mukanya sudah berubah Jadi merah karena pancaran darah kental Puluhan sosok bayangan manusia Tiba-tiba muncul dari empat penjuru Sebelum tiba di tempat sasaran Serangkaian senjata rahasia Yang amat ketat berhamburan Di angkasa dan mengurung Sekujur badan Han Siongki Han Siongki memutar Sepasang telapak tangannya Satu lingkaran di depan dada Lalu didorong ke muka dengan sepenuh tenaga Termakan oleh tenaga pukulan yang sangat kuat itu Seluruh senjata rahasia yang menyergap Datang itu terpencar dan bercerai Berai kesana kemari Ada yang meluncur balik kepada pemiliknya Ada pula yang malah menyerang rekan-rekannya sendiri Di tengah kekalutan yang makin menjadi Tian C. Kau Chu Ye U Pialem Tak mau menyianyakan kesempatan baik itu Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Dia menghimpun tenaga Hoa Goan Sien Khi yang maha dasyat itu Kemudian melancarkan sergapan kilat dari samping Ketika itu Han Siongki sedang menghadapi Serangan senjata rahasia yang amat gencar Merasakan datangnya ancaman tersebut Dalam gugupnya cepat dia menangkis selisanya Tapi akibatnya dari tangkisan yang tanpa disertai Dengan persiapan matang itu Mengakibatkan kerugian di pihak pemuda itu Di tengah dengusan tertahan Han Siongki mundur delapan langkah ke belakang Dengan langkah sempoyongan Bayangan manusia melintas datang dari empat penjuru Dalam waktu singkat Han Siongki sudah terkurung lagi Di tengah kurungan lawan Mengira musuhnya sudah terhadang jalan perginya Tian Chee Kau Chu sekali lagi melompat ke udara Dan menerjang masuk ke dalam ruang belakang Han Siongki meraung keras bagaikan harimau terluka Dengan menghimpun tenaga dalamnya Hingga mencapai 12 bagian Tiba-tiba dia melancarkan serangan Dengan jurus Mogewe Elian Goan Api setan membakar tanah rumputan Selapis bayangan telapak tangan yang amat rapat Seperti awan yang melayang di angkasa Segera menyelimuti sekeliling tempat itu Di antara amukan angin puyuh yang menyapu kian kemari Bayangan manusia yang mengurung di sekitar tempat itu Segera tercerai beraita karuan Dan begitu berhasil memukul mundur musuhnya Han Siongki segera menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah Lalu melompat keluar dari kepungan musuh Dengan kecepatan paling tinggi Dia mengejar pula di belakang Tian Chee Kau Chu Masuk ke ruang belakang Tapi ketika ia tiba di ruangan itu Apa yang terbentang di depan matanya Membuat si anak muda itu tertegun Ternyata pada saat itu Tian Chee Kau Chu Sedang terlibat dalam suatu pertarungan Yang amat seru melawan perempuan berkerudung Sekilas pandang Pemuda itu merasa bahwa perempuan berkerudung itu Mempunyai potongan badan yang sangat dikenal olehnya Hanya untuk sesaat ia tak dapat menduga potongan badan siapakah itu Tapi yang pasti dia adalah salah seorang Di antara dua orang perempuan berkerudung Yang dilaporkan Matu Matu Tian Chee Kau tadi Dan tak bisa diragukan lagi Perempuan berkerudung ini juga Yang telah membinasakan Delapan orang bocah laki dan perempuan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!